Jadi usia mengeruhi kondisi kulit, cuma kan tergantung lifestyle kita kan, kalau misalnya bisa menjaga supaya tetap awet muda, nanti umur biologi sama umur yang tampil gitu juga bisa beda. Ya ini dari semua sebenernya ya, aku kagum sama infan lho. Ini luar biasa lho. Umurnya 40, oh 50. 48 tahun lho dia. Eh berapa 48? Ya tahun ini 48 kan, tahun ini 48. Apa sih? 48. Udah dia, kecerahan 48 lah. Kok masih kayak babyface ya? Ya lumayan lah ya, anak lima lho ini lho. Anak lima isir tiga. Satu. Tapi apa aja sih dok, faktor-faktor penyebab penuaan dini, apa aja gitu? Sebenernya sih tergantung lifestyle ya, kayak misalnya banyak oksidan, misalnya perokok, kurang tidur, sering bergadang, makanan yang gak sehat, fast food segala macem. Terus gak pernah ngelakukan perawatan kulit, itu juga pasti kan mempengaruhi matahari. Jadi perawatan kulit itu perlu juga ya? Mau cowok mau cewek itu perlu ya? Jadi kalau mau memang awet muda, mau sehat, kan harus paripurna nih. Dari dalam dan dari luar. Jadi dari dalamnya dijaga kesehatannya, dari luar juga perawatan. Tapi saya Ipar Aki bilang siapa perawat, ih kamu kayak cewek deh. Maka gue dikituin. Gak dong, ini boleh. Boleh. Tapi kayak dokter Raisa gini kan cantik banget terakhir. Kalau untuk perempuan tuh, apakah olahraga sama gak banyak pikiran terutama itu penting juga dong? Itu penting banget. Jadi kalau kita olahraga tuh kan banyak hormon-hormon yang bikin kita eforia. Begitu pun dengan ya kalau kita lagi happy gitu kan. Jadi kalau stress, malah makin banyak nih, salah-salah yang rusak gitu. Jadi kalau kita happy, malah bikin kita lebih banyak. Gak boleh stress. Ya berarti kita tahu nih, biar tahu kita yang paling stress siapa ya? Senam wajah juga perlu ya doknya? Iya, bisa bisa. Senam wajah dong dok. Senam wajah ya? Boleh, boleh. Sebenernya sih kalau senam wajah nih, lebih aneh kalau kita pakai tangan, terus pakai oil, kayak misalnya olive oil. Misalnya yang pertama nih, kita bisa buka tutup mulut selebar mungkin 10 kali, sambil lidahnya ditaruh ke atas. Eh? Nah itu misalnya buat bikin kenceng daerah sini. Nah. Gitu? Gak gitu. Bojang-bojangin. Lidahnya ditaruh ke atas. Otak lo. Guys, kita ambil buka tutup mulut. Hmm. Tapi sininya jadi lebih kenceng. Oh iya. Oh iya, ini baru tahu loh. Saya yang buat mata nih ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak mau kerut di sini, kita latih nih. Misalnya merem, terus belak-belak sambil senyum, lepas lagi gitu kan. Gitu. Gitu bukan jadi numuin kerut ya dok? Jangan, tapi kita siapin dulu. Jadi jangan yang terus-terusan. Oke, oke. Tapi kalau dokter Reza gitu-gitu, enak banget. Coba apa deh? Gitu, coba. Oh! Oh! Jangan ditahan. Oh! 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 Terima kasih.